Bapak, Ibu, Saudara, Saudari, para Suster, Bruder, Frater yang terkasih Kalau kita amati dalam kehidupan kita sehari-hari Ada berbagai macam peristiwa Yang kadang memberikan kita suatu pencerahan bagi iman kita Semisal Kita sering menjumpai seorang tukang kayu Bisa tukang pembuat perabot rumah Kursi, meja, dan sebagainya Atau bingkai pintu, bingkai cendela Sebelum memulai pekerjaannya Biasanya tukang kayu itu juga mengasah gergajinya Mata gergaji itu Dan juga ada teknik tertentu dalam melakukan untuk mengasah gergaji Contoh yang lain Di dunia para nelayan mungkin Kita menjumpai pula Seorang nelayan Memperbaiki jalannya Sebelum mereka berangkat Menangkap ikan Banyak pekerjaan lain yang Mensyaratkan suatu tindakan Mengecek kembali peralatan yang digunakan untuk bekerja Semua itu bertujuan Agar sarana yang dipakai itu Dapat berguna secara efektif Saudara sekalian kiranya demikianlah Untuk menjelaskan suatu pengulangan Suatu pembaruan Bisa pembaruan kaul Bisa pembaruan janji perkawinan Pembaruan janji baptis Semuanya ada tindakan Mengasah kembali Hidup kita Mengevaluasi Hidup kita kembali Mengkoreksi Hidup kita kembali Agar hidup kita semakin efektif Dan berbuang di dalam Tuhan Saudara sekalian Demikian juga Saudari-saudari kita Para suster KYM Yang akan membarui kaul Pengulangan kaul itu Untuk mengasah ketajaman hati Melihat kasih Allah Dalam peristiwa sehari-hari Menyediakan waktu sejenak Bersama Tuhan Untuk masuk dalam keheningan Membaca kembali pengalaman keseharian Agar lebih bermakna Bagi dirinya sendiri Juga bagi orang lain Bacaan-bacaan yang kita dengarkan hari ini Saudara Kita menunjukkan kepada kita Bagaimana kita juga Membaharui diri kita Membaharui iman kita Membaharui panggilan kita Pada bacaan pertama Dalam kesempatan Suatu sidang jemaat Yang dikisahkan dalam kisah para rasul Petrus berdiri pada suatu sidang Menegaskan bahwa Allah Menyucikan hati kita Meski kita kadang menghadapi Suatu persoalan Persoalan yang ditampilkan Dalam kisah para rasul itu Dipermasalahkan mengenai orang yang bersunat Atau bukan Yang utama Allah hendak Menyucikan hati kita Dalam tajaan Pertama itu kita mendengarkan Jakobus Menegaskan Bahwa Allah Ingin Membangun kembali Komitmen Menegukan Komitmen itu Allah mengatakan itu Melalui perkataan Para nabi Aku akan kembali Membangunkan pondok Daud yang telah rokok Reruntuhannya Akanku bangun kembali Dan akanku tegukan Saudara sekalian Para suster yang terkasih Bruder Frater Kita diakinkan kembali Bahwa Melalui peristiwa-peristiwa Sehari-hari Sukacita Keberhasilan Kegagalan Penderitaan Kesulitan Disanalah juga Allah akan membangun Dan menegaskan kembali Cintanya kepada kita Seringkali yang muncul adalah Kita takut gagal Kita takut dikecewakan Kita berhenti Ketika kita mengalami Penderitaan Allah mengundang kita Untuk bangkit Untuk kembali berjalan Untuk menemukan Bersama Allah Makna hidup kita Makna panggilan kita Kemudian dalam bacaan Injil saudara Kita diundang Untuk menanggapi Cinta Allah Secara pribadi Seperti Bapak Telah mengasihi aku Demikian juga Aku telah mengasihi kamu Tinggallah Di dalam kasihku itu Sudari-sudara Yang terkasih Kalau ditanya Pernahkah Kita mempunyai Pengalaman Kerasan At home Tinggal di suatu tempat Jawabnya nanti aja Dalam perjalanan kita Tanya Kapan saya mengalami Kerasan At home Di suatu tempat Cobalah kita Sejenak merenungkan Dimana itu terjadi Di komunitaskah Di keluarga kah Di dalam gereja Kita merasa Kerasan Dan at home Di tempat itu Biasanya tempat Yang kita Merasa Nyaman Merasa Diterima Apa adanya Betul Kita bisa Leluasa Tidak ada Jarak Antara Satu Dengan yang lain Saya Saya senang Dengan para Bruder Juga Suster Dan frater Yang satu Bulan ini Mengalami Ya Pembekalan Kaul kekal ini Mereka cepat Kerasan Cepat At home Karena Mereka Menjadi Satu Sama Lain Sebagai Saudara Kerasan Meskipun Saya tidak Tanya Satu-satu Pada mereka Tetapi Saya merasakan Mereka Kerasan Betul Saudara Sekalian Kalau Sudah Menemukan Bahwa Feeling Perasaan Itu Yang Mana Kita Menemukan Di suatu Tempat Kita Merasa Diterima Apa Adanya Merasa Nyaman Bawalah Kedalam Injil Hari Ini Yesus Mengatakan Tinggal Di Dalam Kasihku Itu Yesus Mengundang Kita Untuk Tinggal Diam Dalam Kasihnya Manusia Saja Saudara Saudara Kita Bisa Memberikan Rasa Kerasa Apalagi Tuhan Yesus Untuk Tinggal Dalam Kasih Secara Mendalam Yesus Menginginkan Kita Untuk Tinggal Bersamanya Sehingga Kita Mengalami Kenyamanan Kerasan Suka Cita Merasa Diterima Apa Adanya Saya Kera Hidup Keluarga Juga Demikian Kalau Keluarga Itu Memberi Rasa Aman Nyaman Kerasan Anak Anak Suami Istri Juga Akan Tinggal Tenang Kita Melihat Yesus Menerima Kita Tanpa Suatu Syarat Dia Tidak Pernah Bertanya Mengapa Kamu Tinggal Bersama Aku Kata Pertanyaan Mengapa Itu Seringkali Menyakitkan Mengapa Kamu Terlambat Datang Di Komunitas Mengapa Kamu Tidak Ikut Doa Suri Kadang Kadang Kita Hidup Komunitas Ini Tidak Gampang Kadang Kadang Selalu Mengajukan Kata Mengapa Tidak Menginformasikan Kalau Kamu Terlambat Seringkali Itu Membuat Kecewa Yesus Kalau Kita Lihat Tidak Pernah Berkata Mengapa Mengapa Mungkin Kita Bisa Menangkap Yesus Itu Selalu Bertanya Bagaimana Bagaimana Kamu Mengalami Cintaku Bagaimana Kita Mengalami Tinggal Bersamanya Pertanyaan Bagaimana Itu Memberikan Kita Rasa Nyaman Mungkin Kalau Ada Masalah Dalam Keluarga Tidak Langsung Bertanya Mengapa Tetapi Bagaimana Bagaimana Itu Bisa Terjadi Ceritakan Pada Saya Sehingga Itu Ada Keinginan Untuk Memahami Untuk Mengerti Itulah Kerasan Membuat Kita Edgum Saudara Sekalian Saratnya Adalah Jikalau Kamu Menuruti Perintah Bapakku Maka Kita Akan Tinggal Dalam Kasih Perintah Yang Dimaksud Adalah Mengasihi Itulah Perintah Yang Dimaksudkan Saudara Sekalian Bagi kita Keluarga Vincensian Santo Vincensius Selalu Mengajak Kita Mengundang Kita Perintah Mengasihi Itu Secara Nyata Kita Arahkan Kita Wujudkan Kepada Saudara Saudari Kita Yang Miskin Bapak Sesungguhnya Segala Sesuatu Yang kamu Lakukan Untuk Salah Seorang Dari Saudaraku Yang Paling Hina Ini Kamu Telah Melakukan Untuk Aku Itulah Wujud Perintah Saling Mengasihi Sarat Untuk Tinggal Bersamanya Semoga Kita Semua Bukan Hanya Para Suster Yang Membaharui Kau Tapi Kita Semua Yang Ada Di 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 Perbarui Iman Kita Untuk Menegaskan Kembali Cinta Kita Mencintai Saudara Saudari Kita Terutama Yang Miskin Bapak Dan Membutuhkan Berkat Menyertai Kita Agar Hidupku Bertumbu Dan Berkuat Mencintai Yang Kemah Dan Susah Saudari 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 Terima kasih.